Intro Oke disini diketahui Kubus ABCDE FGH Ditanyakan Carilah sudut Yang mewakili sudut antara bidang ACGE Dan CDHG Coba kita lihat Disini Bidang ACGE Kita gambar dulu Bidang ACGE ini kan bidang Diagonal Bidang diagonal AC nya saya hubungkan Kemudian disini EG nya saya hubungkan Terbentuk ACGE Disini akan saya tunjukkan Bidang ACGE Berarti ini ya Yang saya kasih warna Kuning Kemudian Bidang CDHG Itu kan yang sebelah sini Nah Jadi Kelihatan disini Mereka Berpotongan Nah Dari Perpotongan Dua Bidang ini Akan terbentuk Yang namanya Garis persekutuan Kita lihat disini Garis persekutuannya Adalah Garis Garis CG Ini adalah Garis Per Per Sekutuan Ya Garis persekutuannya CG Nah Untuk membuat sudut Antara dua bidang Maka Kita harus Membuat Dua garis Ya Dua garis Yang mewakili ACGE Dan Mewakili CD GH Tegak lurus Dengan Garis persekutuannya Berarti Disini Garis Atau bidang Sudut Disini Bidangnya adalah ACGE Koma CD HG Nah Ini Yang mewakili Garis ACGE Adalah Garis AC Ya Garis AC Disini kan Tegak lurus Dengan Dengan Garis persekutuannya Kemudian Yang mewakili Bidang CD HG Adalah Garis CD Ini berarti Adalah Garis CD Ini kan juga Tegak lurus Dengan Garis Persekutuannya Sehingga Sudutnya mana Sudutnya adalah Yang sebelah sini Nah Ini Alpha Jadi Sudut Antara ACGE Dan CD Dan CD HG Diwakili oleh AC Dan CD Yaitu sama dengan Sudutnya adalah Sudut ACD Gitu ya Jadi Sudut Yang mewakili Bidang Bidang AC GE Dan CD HG Adalah Sudut ACD Sudut 一樣 In Adalah